selamat menikmati 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 Dari tempat tidurnya Teguran kau dengar Di gunung Sinai Dan di gunung Horeb Keputusan untuk balas dendam Engkau mengurapi Raja-raja Untuk menimpakan balasan Dan nabi-nabi Kau urapi menjadi penggantimu Dalam olak angin Berapi Engkau diangkat Dalam kereta Dengan kuda-kuda berapi Engkau tercantum Dalam ancaman-ancaman Tentang masa depan Untuk meredakan kemurkaan Sebelum meletus Dan mengembalikan hati Bapak Kepada anaknya Serta memulihkan Segala suku Yaakub Berbahagialah Orang yang telah melihat di kau Dan yang meninggal Dalam kasih Sebab kami pun pasti akan hidup Elia ditutupi Dengan olak angin Tetapi Elisa Dipenuhi dengan rohnya Selama hidup Elisa tidak gentar Terhadap seorang penguasa Dan tidak seorang pun Menaklukkannya Tidak ada sesuatu pun Yang terlalu ajaib baginya Bahkan dikubur pun Jenasahnya masih Bernubuat Dan malah Ketika meninggal Pekerjaannya Menakjubkan Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Terima kasih Keren kan Ada kita sekarang Semakin kenal Dengan Nabi Elia Nah saudari-saudara Saya tidak akan mengulangi Cerita lagi Sudah mendengar dua kali Tetapi Kemudian Saya ingat bahwa Elia Itu hidup Di tengah bangsa Israel Yang waktu itu Semakin menjauhi Tuhan Mereka percaya Pada Nabi-Nabi Baal Nabi-Nabi bohongan Yang mencari penghidupan Bergaya Nabi Oke Ya kan Orang-orang Nabi Tenan Bukan pewarta Temenan Tetapi Mendapatkan rezeki Mengaku sebagai Pewarta Nah Anda bisa bayangkan Banyak ya Di sini juga Banyak yang begitu Nah Sehingga Bisa dikatakan Nabi Elia itu Seorang diri Bahkan dalam satu cerita Untuk membuktikan Siapa Allah yang benar Allahmu 450 Nabi Baal Nabi Baal Itu Atau Allahku Seorang diri Kemudian Nabi Elia itu Menantang Para Nabi-Nabi itu Untuk bertaruh Yaitu Membuat Persembahan Untuk Tuhan Tetapi Persembahan itu kan Biasanya dibakar Nabi Elia menantang Tidak ada api Tidak boleh ada korek Tidak boleh ada Sulut api Tetapi Dengan doa Maka Lalu 450 Malawan satu Yang 450 Menyiapkan Sedemikian Sehingga mudah Terbakar Siang-siang Panas Tidak ada Kayunya kering-kering Dan seterusnya Kemudian Nabi Baal itu Mulai menari Dan mengohon Kepada Baal Kepada Dewanya Dan Tidak ada api Ketika Giliran Nabi Elia Hujan Hujan turun Dan memang Elia Menyuruhkan Menyuruh para Pembantunya Untuk menyiram Kayu itu Dengan air Lalu kemudian Diberi solokan Yang juga air Mungkin juga Kayu basah Dan kemudian Dalam hujan Dalam air Yang basah Muncullah api Karena doa Elia Dan bakaran itu Terbakar Itu menyimbolkan Kan apinya Dan asapnya Membumbung Itu menceritakan Bahwa diterima Oleh Allah Lihat Minoritas Kawanan kecil Saya ingin Meneguhkan Anda Jajati Roto Randwi Kapel Wongi Siti Ado-ado Gimana? Iya Tetapi itulah Panggilan menjadi Elia-Elia itu Apakah terlalu jauh Pak Elia? Terlalu jauh? Mungkin Tetapi Saya kemarin Ke Gemolong Ada parogi Di Gemolong Dengan umat Sekitar 700 Lalu saya minta Romo-nya Saya kan YouTuber Jadi selalu cari profilnya Lalu nanti saya siarkan Maka saya minta Romo Tolong kirim aku Profil parogi ini Saya baca sebentar Lewat Handphone Oh ternyata Dimulai Dengan kedatangan Seorang guru sekolah Rakyat Zaman Belanda 1937 Suami istri Datang ke sana Untuk mulai Tidak sengaja Pewartahan Tetapi Dari situ Tumbulah Kepercayaan Dan Gairah Untuk bercerita Tentang imannya Yang baik dan benar Itu Sehingga kemudian Banyak orang Yang Mengikuti Dan minta Di Baptis Sehingga Gereja tumbuh Hanya Gemolong Enggak Dimana-mana Saya ingat Di Lereng Lawu Di daerah Seragen Itu ada Stasi kecil Namanya Jenawi Saya ingat Ada tokoh Tokoh Guru SD Hanya Guru SD Hanya Kepala sekolah Yang satu-satunya Katolik Tetapi Apa yang terjadi Karena kesaksian hidup Kesaksian kepemimpinannya Kesaksian keluarganya Banyak Guru-guru Yang Di sekolah itu Dan guru lain Nembung Bokulon Dere Jendengan Tahun itu Tahun-tahun itu Yang masih Lebih terbuka Masyarakatnya Dan dari situ Tumbuhlah Gereja Katolik Ingat juga Kalau mau Mencari contoh Yang lain Kehadiran Gereja awalnya Gereja itu Dilih serau Nol Karena begitu Menjadi sempalan Kan ditumpas Gitu Kalau ada Melihat Kisah para rasul Setiap muncul Dan mengakui Pendari dalam kusti Sudah jadi alasan Untuk numpes Di penjara Dipakaki Binatang buas Jadi tontonan Karena kerister Karena pendari dalam kusti Sehingga Tadinya gereja itu Sempalan itu Hanya di Yerusalem Karena penindasan Penganiayan Dan pembunuhan Banyak orang lari Ke daerah lain Tetapi saudari-saudara Ini bukan lari Yang tidak bertanggung jawab Larinya itu Perhitungannya begini Kan dulu Belum ada kitab injil Belum ada surat-surat Yang ada adalah Kesaksi hidup Yang pernah hidup Dengan Tuhan Yesus Yaitu para murid Dan orang-orang sekitarnya Apa yang terjadi Mereka lari Untuk menyelamatkan Harta yang Dibawa ini Kesaksian hidup Tentang Yesus Kristus Maka para murid Menjadi rasul Yang lari kemana-mana Seorang diri Tidak ada orang Yang Seiman di situ Tetapi Kualitas hidupnya Pewartahannya Kemauan Untuk bercerita Dan mengajak Menumbuhkan Gereja-gereja Rukal Maka Tentu saja Poin terakhir adalah Ajakan Dimanapun Anda Tetapi terutama Jatiroto Berbesar hatilah Sekalipun Anda itu Keluarga kecil Kawanan kecil Yang mengimani Gusti Yesus Amin Amin Dan Allah Memihak Sehingga Tidak pernah mati Bahkan bertumbuh Dan Allah Membutuhkan Kerjasama kita Karena Allah Tidak punya tangan Saya pernah Cerita Dowo Saya Di suatu Gereja Di Saya lupa Kayaknya di Spanyol Itu ada gereja Yang Pada abad tertentu Terbakar Atau Dirusak Lupa Saya Tetapi ada Salib Ada korpusnya Tetapi tangannya Sudah patah Tidak ada tangan Lalu di depannya Ada tulisan Tuhan membutuhkan Tanganmu Jadi Kita beriman Padalah Yang kita alami Dalam kehidupan Di tengah keluarga Di kepakarian Dan kita bersyukur Atas itu Dan Tuhan tetap Membutuhkan tanganmu Untuk berkarya Teguh Di dalam iman Dan Menjadi saksi Allah yang baik Untuk masyarakat Walaupun kita Sendiri dan minoritas Ini pesan Untuk jati roto Hari ini Karena Elia Amin Kemulian kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Aku percaya Akan Inilah Beberapa Gelintir Umat Katolik Di Jati roto Yang memang Segini Panjen Bung Sakmi Tetapi ini Hebat Di Kecamatan yang Cukup jauh Dari Kota Wonogiri Dan tidak Punya Gereja Kita Semangati Dan kita Doakan Sudari Sudara Kami mengakhiri Kunjungan Ke Jati Roso Dengan Ikarci Tadi Sekarang Mampir Di kapel Sidoarjo 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 Untuk Untuk Ibadat Ibadat Sabda Besok Minggu Bayangkan Ibadat Sabda Dan mereka Menyiapkan Dengan kur Yang Yang Sungguh-sungguh Ya Persembahan Diri pada Tuhan Yuk Semua Dari Anda Semangat Dalam Memuji Tuhan Dan Memuliakan Tuhan Dan menjadi Berkat Bagi Banyak Orang